Halo semua ketemu lagi sama aku Tashi, selamat datang ke channelku Setelah sekian lama rande kita nyampur-nyampur lagi Sekarang kita tuh penasaran karena banyak banget yang request aku Coba nyampurin rasa saus sambal Kira-kira rasa kayak gimana ya, tapi kalo menurut aku ini gak bakal berhasil juga Kayak foundation deh Oh by the way kalo udah nonton episode foundation Itu aku tuh sebenernya budukan tau gak sih Tiga hari setelah bikin video itu kulit aku sebenernya kayak ada panu Buduk gitu, jangan dicoba ya Nah sekarang yang ini kita akan lihat apakah kita akan menembuhkan saus sambal yang terenak Tapi kan gak mungkin kita nyobain saus sambal doang Terus punya cocolan, jadi kita akan cocolannya pake sosis cancer singles Pasti kalian udah tau banget dong sosis ini, sosis sultan, sosis seluruh umat di Indonesia Ya dan dia tuh ready to eat Makanya semua orang suka banget dan rasanya bener-bener super ekstra-ekstra meaty parah Nah ternyata lapisan luar sosisnya itu adalah kolagen sapi Nanti gak jadinya makannya itu yang bikin teksturnya tuh jadi lebih krenyes-krenyes tuh kalo kalian makan Itu tuh si kolagen sapinya jadi gurih dan krenyes enak banget Dan kalian juga gak perlu gunting tinggal dibuka aja Kayak gini Tuh Ini yang original ya guys Hmmmm Tekstur luarnya tuh jadi kres gitu loh, krenyes-krenyes gitu Dan dagingnya bener-bener full banget dari ujung sampe ujung Gurih juga, ekstra meaty parah Ini dibuat nasi goreng enak banget, dimakan langsung enak banget, dimakan pake nasi doang Enak banget buat sarapan, nyarap sultan nih Cobain pake sosis Lanzer Singles Dan dia variannya banyak, selain yang ini kan aku lagi makan yang original Ada juga yang keju, ada juga yang mini original dan ada yang ini hot Kalo yang hot ini dia adalah pelopor pertama sosis yang udah langsung ada sausnya di dalemnya kayak gini Jadi anti nyocol-nyocol kelap ya Nih aku juga belum pernah cobain loh yang ini, aku paling penasaran banget sama yang hot ini Kita coba buka juga ya Uh Wow Oh my god Soasnya bener-bener pedes loh guys Nah kalo ini yang biasa aku kasih ke anak-anak Karena kalo anak-anak tuh lebih suka yang kecil-kecil kayak gini Nah ini dimakannya gak usah ribet lagi kan Cukup aja pake nasi sama telur ceplok Dikasih sosis ini udah kayak nyarap ala sultan ya Udah kayak sultan makanya karena ini sosisnya ini ala hotel bintang 5 ya gak sih Jadi kalo lagi ribet masak, lagi males bikin sarapan Udah bikin telur ceplok nasi sama sosis ini jadi Dan sosisnya pun gak usah dimasak ya Ini ready to eat Jadi no repot-repot Kelap ya Nah nanti kita akan makan keempat sosis ini Dan kita akan cocol dengan seramuan saus yang aku buat ya Jadi tungguin Cuma komen dulu di bawah deh Tebakan kalian ini hasilnya akan successful apa failed Nah langsung sekarang kita mau campur saus-saus ini semua Ini apa lagi lo marok saus beginian Kayaknya kita taruh Tapi gue mau coba dulu sih Gue sepenasal itu karena dia gak diikutin battle kan waktu itu Tapi disini sih gak ada komposisi yang aneh ya Adanya N-A benzoat Pemanis air Orange Garam Cuka makanan Rempah-rempah Nah rempah-rempah itu yang kita gak tau apa lah Satu sendok Gak ada rasa cabenya Wak Kayak lebih ke tomat Ini dong Juaranya Jawara Ini juara satu kita guys Dia saus paling enak sih menurut aku Dia sama apa Waktu itu juara dua ABC ABC The bomb sama jawara Wuh warnanya dong Enak Ini adalah beli bis Waktu itu kita gak battle dia Karena di abisin sausnya sama orang rumah aku guys Ayo jalan Kalian udah tau aku kan Di setiap video aku selalu marah-marah karena harus effort Kalo orang-orang malas kayak aku tuh pasti paling suka jawara sama red one Dan dua-duanya juara kita Enak banget Emang keren banget gue Ini ABC Tapi nih waktu itu kita bukan yang ini Ini kok kita Wah Wuh syair banget ya Delmonte Ngeb Wuh Guys apapun yang aku bicarakan tentang saus-saus ini Gak ada hubungannya sama cancer ya Sasa Kita tuang TBL Aku takut bilang lah kalo saus nih Nah kalo ini aku suka nih Hot lava ya Mama suka Aku suka Mama aku suka Oh Dia walaupun ini Keras ya Karena gue pake tangan kiri lagi Ayy amat kidal Kenapa sih tangan kiri terus Enak Enak banget wanginya Emang makanan tuh kalo enak dari wanginya aja udah enak Coba kita air red one Kayak yang saus sambalnya kita belum sampe cium deh Salah guys Kenapa sih gue jadi pelawak apa-apa nih Gue bingung Enak Bau apa sih kayak bau masakan gitu loh Tapi surprisingly pas dicium Baunya tuh gak terlalu kayak gimana-gimana banget Tapi pas diginiin Jujur enggak Jujur enak Baunya malah kayak gara-gara hot lava deh Dia yang paling ini sih kuat baunya Wanginya kan paling beda sendiri jadi dia kecium banget Nah ini indofood The best Botolnya kaca Dan pake disegel dulu pake besi ini Pedas Eh eh Warnanya orange banget ya tapi dia Enggak kok Baunya gak kenapa-kenapa Aduk ya Ready Kok gue malah jadi ini ya sekarang Jadi kayak merasakan enak ya Karena ada si hot lava Itu kan dia rasanya unik Terus ada jawara Jawara kena hot lava nangis loh enaknya Nami Nih udah diaduk Kita tes aroma dulu Kayak asem Cabe Bismillah ya gue cobain ya Bismillah Bismillah Kegagalan Penyampurin barang yang paling no 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 Karena pedasnya tuh jadi pedas banget Terus jadi lebih kuat asemnya Ras asemnya Jadi pedas asem dan gurih yang aku rasain Nah tapi aromanya aku kurang sih menurut aku Ini tapi menurut aku Pedasnya ya itu sepedas ini Kayak literally gak usah capek-capek nyampur ini Udah pake saus ini aja Ini juga pedas banget masalahnya Jadi sekarang kita akan coba aja cocol pake sosis makan ini Tapi bener-bener ini pedasnya parah Kayaknya bikin pedas banget nih si hot lava ini deh Ini bener-bener Pedas Wow gitu Pedas banget Kita sekarang makan ya Kita coba colek pake kanser singles ya Wow Nami 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 Karena kayak Kansernya kan enak Kasi saus ini Jadi kita tuh sebenernya selesai jadi rasa enak Barang rasa sausnya gak enak sumpah Tapi karena keambigu oleh rasa daging gitu loh Kayak harus pake nasi deh Nah ini kalo pake nasi pasti lebih endul Dan Sosisnya udah dibakar Jadi lebih enak Dan ini yang keju guys Kita akan coba black ya Tuh kejunya keluar-keluar Kalo ditekan Kita akan makan Pake sendok ya biar kayak sultan Kan nyarapnya alas sultan Kita colek dikit ke saus ini Tuh 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 Kita makan pake nasi Ini tuh kalian sarapan kayak gini aja udah enak banget tau guys Apanya kalo kalian bisa beli sosis kanser singlesnya yang ada hot ini Sumpah kalian modal saus aja nggak Tinggal langsung taruh Shrot Hmm 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 Jadi Sosis kanser Kalo dimasak tuh jadi 10 kali lebih enak loh sumpah Jadi enak banget Terus kejunya lumer Hmm 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 Enak banget nih kita colek lagi pake saus ini Tapi kalo kalian nanya ratingnya gimana sausnya 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 menurut aku jangan dicoba Don't try this at home dulu Karena Pedasnya tuh nggak normal Yang kayak pedas banget Asem banget Kayak aku tadi makan secolek aja perut aku kayak langsung kebakar Mendingan langsung makan yang ini Sumpah Kita makan lagi ya Ini yang keju Hmm 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 Keju nilat kan Latan kan Hmm Nami Makan pake telur Keindahan yang hak wikwi Hmm Hmm Kalo kalian nanya favorit aku memang favorit aku tuh yang keju Karena enak banget yang keju tapi kok udah dibakar Karena keju dalamnya tuh jadi lebih lumer Hmm Makan Kain nasi guys Nasi anget Sama telur ceplok yang masih panas Kalo aku biasanya makan saus sambal tuh aku campur pake kecap Capa yang kayak gitu juga komen di bawah Hmm Nami Hmm Hmm Nah sekarang aku mau makan si hot ini Pake nasi ya Tuh Lihat Mendingan pake ini aja deh sumpah dibanding saus ini Kegagalan hakiki kita ini ratingnya kayaknya 3 Sumpah jangan pernah nyobain saus dicampur Beda banget sama mie rebus Waktu itu mie rebus gila Jadi enak banget Hmm Kita udah nyobain yang spicy Yang original yang keju Nih sekarang aku mau bukain ke kalian yang mini ya Tuh Bentuknya tuh kecil-kecil gitu Anak aku paling suka banget yang mini ini Nami Nih kalo yang mini tuh bener-bener so cute Aku juga suka sih sebenernya yang mini Karena kalo misalnya gak habis tuh bisa disimpen dulu Ditutup taro lagi dulu Tuh gak gini doang Kalo misalnya kalian beli kanser di minimarket Dan kalian lagi mau traveling gak mau dimasak Itu tinggal disiram aja pake air panas tuh udah enak banget Nami Hmm Hmm Tapi aku masih mau ngabisin si kanser singles yang keju lagi Sekali lagi Kita coba lagi Gak usah deh aku udah nyerah ya Ini pokoknya failed Don't try this at home Percobaan kita kali ini gagal total Kalian komen di bawah deh Kalian pernah lihat aku nyampurin apa lagi ya Abis ini Karena sebenernya masih banyak tau yang bisa-bisa kayak campurin Kalian nontonin episode-episode sebelumnya ya Banyak tau nyampur-nyampurin Kita makan gini aja deh Hmm Pokoknya the best banget kanser singles ini Kalian harus cobain ya Wajib Pasti kalian mostly udah pernah coba belum sih Karena aku udah sering banget tau ngeracunin ini ke kalian Tapi emang kalo yang hot tuh aku baru cobain pertama kali sih Yang hot tuh ternyata pedes banget Kalo yang keju my love Maling favorit aku kanser singles yang keju Tapi ada juga yang original Dan yang mini Itu kalo buat anak kecil kan harus beli yang mini Kalo lagi mau traveling Lagi mau perjalanan Di kantor Yang lagi ribet Sibuk Susah nyari makan Taruh aja di dalam tas Tidak kunyah-kunyah Padet Enak Super meaty Lembut Kerenyes luarnya Mantep banget Nanti yang udah sempet beli Atau yang lagi kebetulan masak Atau ide-ide Nyarap ala sultan Pake kanser singles Nanti tag dan mention aku ke instagramnya Kanser Dan ke instagram aku ya Yang udah nonton video ini Terima kasih banyak Ini kita super gagal Aku gak approve sama sekali Ngobain saus Dicampur Mendingan saus satu-satu aja Untuk sosisnya Udah pasti enak Jangan lupa subscribe ke channel ini Dan komen di bawah Karena pengen ngasih video apa lagi Thank you for watching I'll see you and you on my next one Bye bye